Wow, kayak gini nih yang harus memang diberitakan bahwa keluarga-keluarga selebriti itu bisa lho mempunyai keluarga yang harmonis, saling support sama lain, dan saling mencinta sampai selama-lamanya, wuuh, amin, panjang umur ya, sukses selalu, sehat selalu, dan semoga semakin VIP, dan semakin modis, ya kan, tau gak sih jamnya itu miliaran, kak, aku juga sampai yang ini beneran miliaran gitu kan, tapi ya untuk seorang uyak-uyak, kata, kecil, kecil, dua hari kerja langsung dapet ya, dan speciara lagi, di jam ini, jam yang miliaran ini, itu satu hari waktunya 30 jam loh, beda sama jam-jam kita, seharusnya gimana bisa kayak gitu ya, gak, 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 24 jam juga Pak Mirza, jangan percaya, sama aja sih, sama aja, berikutnya kalau tadi udah ada yang bahagia, yang ini rungsing urusannya kakak, iya, ini ada kabar dari seorang nyai, ya karena dia menyebut dirinya sendiri, nyai Nikita Mirzani, yang lagi-lagi bermasalah, tapi kali ini bukan hanya masalah dirinya, tapi juga sudah mulai menyangkut, apa namanya, keberadaan anak dari Nikita Mirzani, Pak Mirza Insan. Oh, jadi ini sih sebenarnya masing-masing ibu ini, Nikita, ibu Nikita, sama ibu Tessa Mariska ini, sama-sama membela sang anak sebenarnya, anak-anaknya santai, ibunya yang ribut ya, sebelumnya sudah baik aja, kita lihat aja deh seperti apa dalam tayangan berikut ini. Nama Nikita Mirzani memang selalu dikenal sebagai artis yang kerap bermasalah dengan artis lain, karena pernyataan kontroversial yang sanggup bikin lawannya naik ditambak cacing kepanasan. Seperti baru-baru ini, perseteruannya dengan pedang dud senior Tessa Mariska, tiba-tiba saja langsung menarik perhatian publik. Bahkan, usut punya usut, pedang dingin antara kedua belah pihak ini diyakini akan semakin memanas, dikarenakan baik dari Niki atau Tessa masih terus saling sindir di jagad dunia maya. Masih banyak yang bertanya-tanya dari mana akan permasalahan yang menyeret ibu dan anak ini, hingga akhirnya harus berhadapan dengan seorang Nikita Mirzani. Ditemui oleh tim insert, Tessa bersama anaknya Anggi menjelaskan awal mula dirinya berseteru dengan Nikita. Entah memang lagi sensitif atau sekedar menghilangkan rasa bosan, Nikita seolah tidak ragu untuk berurusan dengan pihak kepolisian. Jadi kan berawal dari saya berkomentar di salah satu akun gosip tentang kejamnya jejak digital. Apalagi jika jejak digital soal pemberitaan itu dibaca oleh anak-anak dari orang tua. Ya kan, saya yang ngasih tahu saya kalau akun IG saya dipajang sama Niki, dia bilang saya itu menjelekan dia atau anaknya. Nah terus dibilang di komen-komennya itu, ini mau diapain Nyai, mau di penjara dong, yang benar Nyai, benar dong say, kapan sih Nyai bisa boong-boong. Wah selamat dong pakai baju orange, begini-begini. Itu anak-anak kok dari sarjana kuliahnya apa sih sebenarnya kok ngatang-ngatang orang. Jadi anak saya dihujat-hujat. Atas komentar tersebut, Niki yang murka pun menandai beberapa akun termasuk akun milik Anggi. Bukan itu saja, aktris yang tengah menunggu kelahiran anak ketiganya itu, dikabarkan telah melaporkan akun-akun tersebut, hingga akhirnya Anggi mendapatkan kabar akan segera dicuduk pihak kepolisian. Dari teman saya, ada satu teman saya, teman SMP. Dia itu DM ke saya, kalau akun saya itu dipajang sama Nikita Mirzani, dia tanya, saya kenapa gitu. Saya kan awalnya agak bingung ya, ini kenapa tiba-tiba dia nyidup gue gitu, saya pikir, emang gue salah apa kan? Saya pikir, oh mungkin saya ada salah kan, saya sampai periksa-periksa, kira-kira saya ada komen apa. Nah, pas saya lihat kan ternyata saya komen tentang jejak digital kan, saya sampai bilang, ini kok cuma gitu doang sih, gitu. Kayak cuma gitu doang, kok baper, gitu. Anggi menyebut, jika Niki begitu mudah tersurut oleh hal-hal sederhana, mendapati sang anak yang dipojokkan oleh kelakuan Niki, sebagai seorang ibu, Tessa pun siap berada di posisi terdepan untuk meminta keadilan atas kasus yang sempat melibatkan anaknya. Saya udah lapor, saya nggak nyangka loh kalau ternyata laporannya itu bodong. Laporannya dia bodong, jadi tak sih lapor balik, karena dia merasa dijauhi nama teman-teman sekolahnya. Dosennya juga sempat bingung, kok ini anak bisa kena undang-undang IT, bisa dipenjara, bisa gitu. Jadi efeknya banyak banget. Seolah tak ingin tinggal diam, Tessa menyebut, jika dirinya telah membuat laporan pada 23 Januari lalu. Dirinya juga mengaku, bahwa masalah yang melibatkannya dengan ratu kontroversi itu, bukan hanya sebatas perlakuannya kepada sang anak. Melainkan dirinya pun ikut terlibat dan merasakan langsung nginyiran pedas Niki. Ya kita ikutin hukum lah, kalau memang dia kuar-kuar-kuar, kan kita negara hukum. Kita nggak terima, kita lapor. Kayak sekarang masalah Anggi aja belum selesai, masalah saya udah mau dipatahin lehernya. Jadi nambah lagi masalahnya, dia mention ke saya, dia mau patahin leher saya. Saya komen di akunnya Bang Indra Tarigan, nggak mention dia, nggak ngomongin dia. Bang Indra pun statusnya nggak ngomongin dia. Tiba-tiba dia mention saya, gue patahin leher lo, dia tek saya. Dia mention ke saya, berarti kan itu sama dengan nunjuk. Kalau polisi bilang kalau mention, itu sama dengan nunjuk. Berarti dia mau nunjuk mematahin leher saya. Terus kok ini belum selesai, ini lagi, ini lagi gitu loh. Sekarang ada lagi, kita katanya apa sih, sekelas sendal jepitnya. Kita tidur di gorong, kita tidur di tempat sampah. Kalau masih tidur tempat sampah, bawa-bawa kos kaki, nggak pantas dia lawan nyai gitu. Nah kan mancing-mancing marah terus, mancing marah. Mancing marah apa sih, saya sampai bingung loh. Saya dulu salah apa ya sama dia ya, waktu saya masih jadi artis. Dia kan masih gimana-gimana gitu ya. Saya pikir salah apa ya saya sama dia. Sampai saya berpikir gitu loh, ini apa sih salah saya. Kok dia cari salah saya terus. Anak saya gitu komen, dia ciduk juga. Kan saya bingung. Sekarang saya dibilang pansos. Aduh, saya udah mundur say. Aduh, panggung gue udah gue kontrakin. Kalau lo mau, kalau suara lo bagus ambil aja. Gue udah mundur. Ngapain juga gue pansos. Sudah merasa geram dengan apa yang dilontarkan artis 33 tahun itu kepada dirinya dan anaknya. Tak pelak, kini dirinya mengaku tak segan untuk meladani aksi-aksi Niki berikutnya. Ia pun menyebut jika tidak ada kata maaf untuk Niki yang telah menyentuh ketentraman keluarga besarnya. Tolonglah dikelirkan, tolong di bilang bahwa sebenarnya ada kesalahpaman apa-apa gitu lah. Janganlah kita merasa tinggi, tinggi langit. Di atas langit masih ada langit. Apalagi kamu bukan langit, langit-langit juga. Tapi saya bilang, kalau dia gak mau minta maaf, dia gak mengakui kesalahannya, Ya udah, orang gila kita balas dengan gila. Gitu aja udah, gila-gilaan aja sekalian.